Cuman disayangkan, setelah Ramadan selesai Begitu memaafkan, saling memaafkan terjadi di satu sawal, dua sawal Kesananya kita kembali lagi seperti dulu, seperti sebelum Ramadan Ano tadi Natara sholat sunnah, terus di bulan Ramadan jadi sholat sunnah Karena kita tahu pahalanya berlipat ganda Nah, ini disebut tempat latihan Apakah kita yakin usia kita selesai di Ramadan? Kalau ternyata lebih, bahkan ternyata tidak sampai walau alam Kan di neraka juga kakaknya, kebanyakan itu adalah perempuan Betul, nah kita berbicaranya lebih panjang nih Astagfirullahaladzim, iya makang heru Habis diajak kurang rencangan gitu Pak Ustadz Matalah suci gratis Alhamdulillah Arifat ya Pak Ustadz Kalau aku kelilingan di bunda langsung Sudah Halo Pak Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ustadz, kita ketemu lagi ya hari ini kemarin Kita ketemu di episode 1 ngebahas tentang puasa juga Iya, betul, betul, betul Aku mau nanya nih Pak Ustadz Karena ini masih berkaitan dengan bulan Ramadan Jadi pertanyaannya tidak jauh dengan Apa aja yang mau aku sampaikan di bulan Ramadan Bulan puasa itu kan salah satu bulan yang paling istimewa Betul, betul, betul Setiap tahunnya terutama di agama kita Nah, yang mau aku tanya itu Kenapa Bulan puasa itu adanya satu tahun sekali gitu Terus kenapa Allah tuh ciptain Bulan istimewa itu hanya di bulan Ramadan saja Bukan bulan istimewa Tapi lebih istimewa itu di bulan puasa Itu bagaimana? Ya, kalau itu sih pertanyaannya Kenapa bulan Ramadan itu cuma satu gitu ya Ya, bulan yang lain juga satu Sahwal, Julkodah, Julkodah, Julkodah satu Dan itu pun dari Jauh dari Masa-masa sebelum jaman Rasulullah pun Bulan itu udah ada Cuma baru dikasih nama Dan digenapkan atau didetilkan Pada saat jaman-jaman Rasulullah Ketika setelah hijrah Maka dinamain bulan hijriah Kemudian Bulan yang dimuliakan Atau bulan yang diistimewakan itu Sebenarnya juga tidak satu Tapi ada bulan-bulan lain Seperti bulan Sulhijjah Terus juga ada Bulan Rojab Bulan Sa'ban Dan bulan Ramadan Jadi keempat bulan ini adalah Bulan-bulan yang istimewa Yang dimana Disitu memiliki keistimewaannya masing-masing Nah, salah satunya Di bulan Ramadan ini Dibilang bulan yang paling istimewa Karena di bulan Ramadan ini Adalah Dibukakannya Rahmat Allah Betapa besar Sangat besar Disebut juga Bulan Ramadan ini Bulan pembebasan Atau bulan maghufiroh Bulan penuh rahmat Dan di sepuluh terakhir Disebut bulan pembebasan dari pindraka Maka para ulama Membagi bulan Ramadan ini Dalam tiga bagian Yaitu sepuluh hari pertama Sepuluh hari kedua Dan sepuluh hari ketiga Nah, hal ini Sebenarnya Selaras sekali dengan Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Allah itu Maha Pengampun Allah itu Maha Rahman Allah itu Maha Rahim Maka Di bulan ini Dijadikannya Bulan Ka'wah candra Di muka nyamat Islam Untuk apa? Untuk Menggapai rahmat Allah Menggapai ampunan Allah Sebagaimana Salah satu firmannya Di dalam Al-Quran Surat Al-Imran Ayat ke-133 A'udhu billahi minas sayutanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wasyari'u illa maghbiratim mirabbikum Wazannata arduas samawati wal'ar O'iddat lil mutaqin Jadi Bersegeralah Untuk mendapatkan Ampunan dari Tuhanmu Surga Yang luasnya Seluas Langit dan bumi Allah ciptakan Buat orang-orang yang Takwa Jadi Ampunan Allah ini Sangat diistimewakan Di bulan Ramadan Maka di bulan Ramadan ini Kita semua Berlomba Berlomba-lomba Membuat kebaikan Berlomba-lomba Menahan diri Bahkan Kalau tidak salah Di salah satu Pedugas saya disebutkan Salah Ada tiga ciri Penghuni surga Nah ini Bisa digapai Disempurnakan di bulan Ramadan Yaitu Ayat yang selanjutnya Dari surat Al-Imran Ayat ke-134 Wasyari'u illa maghbiratim mirabbikum Wa jannatu arduas samawati Wal ara'idatil muttaqin Alladina yunpikuna Pisara'i Waddara'i Wal kadibina Ghaydon Wal afina aninas Nah Implementasi dari ayat itu Itu bisa kita implementasikan Di bulan Ramadan Di bulan Ramadan ini Kita berlomba Kalau di bulan lain-lain itu Susah Karena salah satunya gini Alladina yunpikuna Pisara'i Wadara' Orang yang takwa itu adalah Orang-orang yang gemar bersedekah Nah Sobat salah saya perhatikan Di bulan Ramadan Semua berlomba Yang nyiapin takjil Yang berbagi takjil Baik di jalanan Di kantor-kantor Dan itu tidak ditemukan Di bulan-bulan lain Gitu Nah di bulan Ramadan ini Semua berlomba Karena tahu Bulan Ramadan itu adalah Bulan penuh maghpiroh Bulan penuh ampunan Nah ternyata Implementasi ayat ini Ternyata ada di Bulan Ramadan Kemudian di bulan Ramadan juga Kita sama Semua berlomba Untuk mengekang diri Menahan hawa nafsu Baik sahwat Maupun hawa nafsunya Sebagaimana Tadi lanjutan dari ayat itu Alladina yunfikuna Pisara'i wabdara' Walka dibina goidon Dan orang-orang yang menahan Amarah Nah Di bulan Ramadan ini Kita semua menahan Amarah Mau marah Aduh lagi puasa Mau marah Saya sedang berpuasa Betapa indahnya Bulan Ramadan Karena disebutlah Bulan yang sangat istimewa Sangat indah Karena disitu kita berlomba Kemudian Dan memaafkan Kesalahan orang lain Itu pun juga terjadi di bulan Ramadan Di bulan Ramadan Di akhir Ramadan Menjelang Idul Fitri Kita semua bersalaman Memaafkan Sampai ayat Ada lagunya ya kan Salah ya Selamat Apa gimana? Gimana Salah? Selamat hari lebaran Minal aizin wal fa'idinkan Kang Mamat Eh salah Kang Mamat Nanti si Kang Mamat ada Ada Kang Mamat Jadi di bulan Ramadan ini Hemat saya Menganalisa saya Implementasi dari Dari ayat-ayat Al-Quran itu Banyak terjadi di bulan Ramadan ini Cuman disayangkan Setelah Ramadan selesai Begitu memaafkan Saling memaafkan Terjadi di satu sawal Dua sawal Kesananya Kita kembali lagi Seperti dulu Seperti sebelum Ramadan Yang tadinya Waktu Ramadan Suka mengimpakkan hartanya Untuk tajil Sekarang Ketika di bulan Di luar Ramadan Sulit Banyak orang Kelaparan dan segala macam Susah Gak ada lagi Yang membagikan makanan Jarang Yang membagikan makanan Di jalan-jalan Tapi di bulan Ramadan itu banyak Entah itu partai politik Entah itu perorangan Entah itu lembaga Di bulan Ramadan itu berlomba Semua Maka ayatnya kan disupat Wasari'u illa maghbir Berlomba-lomba Untuk mendapatkan ampunan Allah Nah itu Gitu Sangat Detail banget ya Nah Selanjutnya aku mau nanya nih Pak Ustaz Dalam konteks hal tadi Karena kita itu harus berlomba Di bulan Ramadan Berarti Dengan tidak langsung Pahala-pahala kita itu Bakal dilipat gandakan Betul Betul Kebaikan Seperti Apa namanya Baik kepada orang Terus misalkan ngaji Bahkan satu ayat pun Itu bisa berlipat ganda Betul Nah Semisal Yang mau aku tanyain Kalau semisal kita sholat Karena sholat udah kewajiban ya Pak Ustaz Apakah pahala kita sholat itu akan dilipat gandakan juga atau tidak Kalau pahala ya semuanya termasuk sholat itu kan dilipat gandakan dalam sifalanya oleh Allah Kalau di hari-hari biasa kan kita tidak ada istilahnya pahala dari sholat tarawih dan lain sebagainya Nah disini kita ada Kemudian juga pahala-pahala amalan-amalan itu berlipat ganda Karena Allah betapa rahman dan rahimnya terhadap umatnya Nah di bulan Ramadan ini makanya disebut bulan Ramadan ini adalah kawasan dari muka tempat berlatih Jadi kita melatih diri Melatih Di bulan Ramadan kita beribadah karena harapannya karena setiap amalan dilipat gandakan oleh Allah Nah Kedepannya di bulan Shawwal, Zulqad, Zulhijah Bagaimana kita bisa mempertahankan itu Sementara pahalanya standar Anggaplah itu standar Nah disini kan masalah istiqomah Istiqomahnya kan gitu Masih mending kalau sampai lagi kepada Ramadan tahun depan Kalau tidak bagaimana kan gitu Nah dalam artian Dalam ayat ini disebut kita harus berlomba itu bukan saja di bulan Ramadan Tapi di setiap bulan apapun Nah bulan Ramadan ini emang diistimewakan Karena di bulan Ramadan adalah disebut kawasan dari muka atau tempat menempa Kita berbuat baik Tempat menempa kita menahan amarah Karena ada kekangan, ada imbalan Kalau kita bisa berbuat anu tadi natara sholat sunah Terus di bulan Ramadan jadi sholat sunah Karena kita tahu pahalanya berlipat ganda Nah ini disebut tempat latihan Bagaimana setelah bulan Ramadan selesai kita bisa mempertahankan itu Nah itu Nah tugasnya tinggal kembali kepada diri kita Apakah kita yakin usia kita selesai di Ramadan Kalau ternyata lebih Bahkan ternyata tidak sampai walau alam Maka disini Allah sangat mengistimewakan dan memuliakan orang-orang yang beristiqomah Jadi doa, ibadah yang mendapatkan predikat nilai lebihnya itu ketika beristiqomah Istiqomah itu terus menerus melakukan Jadi tidak hanya sesaat, tidak hanya sekedar lagi berlomba Tidak sekedar pas bulan Ramadan Tapi di bulan lain tetap beristiqomah Oke baik Pak Ustadz Aku mau nanya lagi Tadi perihal pahala ya Kalau misal aku sekarang angkat pembahasan dosa Dimana kalau kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan Itu akan dilipat gandakan Nah kalau misalkan dalam konteksnya membuat dosa gitu lah Kita tuh meninggalkan misalnya tidur, kelamaan, lupa tidak sholat Terus membicarakan orang lain Intinya membuat dosa Apakah dosanya itu akan dilipat gandakan juga? Atau standar aja gitu? Kalau sepengetuhan saya Tapi gak tau mungkin para alim udah lebih tau Tapi sepengetuhan saya sampai saat ini ya Mungkin besok lain lagi pengetahannya ya Sepengetuhan saya sampai saat ini Untuk masalah dosa ini Emang jadi Kalau tidak dilipat gandakan Tapi jadi berantai Jadi gini Ketika kita misalkan Anggaplah lupa niat salah satunya Lupa niat, tidak niat Dan ternyata dosanya adalah Kita dianggap tidak berpuasa Nah gitu Kemudian juga misalkan kita sengaja godin Nah ketika sengaja pun sama kita dianggap Sudah jelas lah batal puasannya Itu dosa Nah kemudian apalagi misalkan Tidak melaksanakan sholatnya Terus juga Tidak beramal baik yang lain Apalagi sampai melakukan kemaksiatan Ya hukumnya tetap Kan gitu Yang jelas Sangat disayangkan Ketika bulan yang penuh hikmah Bulan yang penuh ampunan Yang bulan yang penuh rahmat dari Allah ini Dibiarkan sia-sia Jadi kak saya ini gini Kita dikasih hadiah nih Ini ada air minum nih Ini airnya madu Silahkan salsa minum Terus salsa tidak mau minumnya Kan sia-sia Tapi kalau diminum oleh salsa ini air madu Sudah segar Sehat Nah seperti itu Nah yang mau ketanyain Pak Ustadz Gimana hukuman Bagi orang yang sengaja membatalkan puasa gitu Kalau misal Yang aku pahami dari guru-guruku Waktu itu Ibarat kata Kalau misal Perempuan Tidak menutup dirinya Tidak menutup auratnya Rambutnya akan digantung Di neraka Kan di neraka juga katanya Kebanyakan itu adalah perempuan Betul Ada dimulai dari Tidak menutup auratnya Melakukan hal yang tidak baik Tidak patuh kepada orang tua dan suaminya Kalau aku tanyain sekarang Hukuman apa Yang nantinya Allah berikan kepada orang-orang Yang sengaja Membatalkan puasa Nah Kita berbicaranya lebih panjang Kalau kita Sengaja membatalkan puasa Ya itu yang pertama kan tadi Kita jelas puasanya batal Kemudian juga kita punya kewajiban Untuk mengkodo Dan bayar pijah Ya kalau disengaja Jika tidak sempat bayar pijah Tidak sempat juga mengkodonya Maka kewajiban itu terus berlipat Dan jelas Termasuk Dalam kategorongan orang ingkar Jadi orang ingkar ini Orang yang melawan Atau Tidak taat terhadap perintah Allah Karena perintah Allah Jadi ingkar Ingkar terhadap Allah Ketika orang ingkar terhadap Allah Maka sudah barang tentu Jika lo tidak sempat dibayar Jika lo tidak sempat Bertobat Maka nanti Di Akhirat sana Tentu akan di Berikan siksaan yang sangat pedih Oleh Allah Karena dosanya dosa ingkar Jadi kita Ingkar atas perintah-perintah Allah Baik puasa Sholat dan segala macamnya Apalagi Sengaja Berarti sengaja itu cenderung Kita memiliki Ada sifat Takabur Sombong Sudah banyak tuh Berlipat tuh dosanya Dari puasanya Dari sombongnya Dari takaburnya Kan gitu Ya itu tinggal Siap menantikan siksaan yang pedih aja Nantikan gitu Kalau tidak sempat Tapi jangan khawatir Karena Tadi Allah itu Maha Rahman Maha Rahim Selama kita masih bisa Bertobat Selama kita masih Minta ampun pada Allah Segeralah Kita minta ampun Makanya jangan ditunda-tunda Karena ada lagunya Gimana Pak Ustadz Jadi Apa ini Bertobat Jangan ditunda-tunda Kayak gitu ya Saya ngapal tuh lagunya Kayak gitu Nanti kita contoh ya Berbuat Jangan ditunda-tunda Jadi kita Jangan ditunda Ketika ada waktu kita bertobat Segeralah bertobat Kapan waktu bertobat Setiap saat Nah Tapi kembali lagi Ini sedikit Bahwa manusia oleh Allah Diciptakan sebagai mahluk Yang sempurna Saking sampurnanya Manusia ini oleh Allah Diberikan Akal Sahwat Dan hawa nafsu Nah Yang Termasuk yang Godin itu Ketika akalnya Kalah Oleh Sahwat Hayang dahar Kan gitu Terus Kau peningkali KFC buka Lapar Lapar Kan itu Siang-siang Apalagi Makan Ingin Godin Apalagi lupa sahur Wah udah pengen Godin Kan gitu Nah itu Ikut Sahwat Nah Sudah-sudah Pasti jelas Jelas dosa Ketika kita mengikuti Sahwat Karena ketika Akal dikendalikan Oleh sahwat Maka ini Akal Akan mengakal-ngakali Bagaimana Caranya Supaya bisa melakukan Perbuatan Yang dilarang oleh Allah Contohnya Godin Sembunyi-sembunyi Kan dari rumah Puasa nih Dari rumah Puasa Datang Apalagi sekarang Ada apa Ada mal-mal baru ya Datang ke situ Gak ada yang tahu kan Makan Pergi lagi Datang ke rumah Puasa lagi Buka Oh dosanya udah banyak Udah berbohong Ya berbohong sama Keterusan Keterusan Jadi sama dosanya itu Ketika Kita berbohong Satu kali berbohong Untuk menutupi Kebohongan lain Itu kena kebohongan lagi Terus Supaya tidak ketemu Ditutup lagi Dengan kebohongan berikutnya Jadi Bohongan terus Banyak tuh Berantai itu dosanya Maka ya hati-hati Tapi kalau tidak tahu ya Gak apa-apa Tapi kembali lagi Kita Jangan takut Dengan rahmat Allah Selama kita masih diberikan Nyawa oleh Allah Selama kita masih ada tempat Bertobat Segeralah bertobat Minta ampun kepada Allah Mudah-mudahan Allah mengampuni Karena Ampunan Allah itu Tidak akan datang begitu saja Tapi harus dipinta Harus dipinta oleh kita Ya Allah Ampuni Maka Menurut para ulama Disebutkan Ini keterangan hadisnya Saya belum Belum hafal pasti Tapi jelas gini Bahasa kitanya Rasulullah Yang telah dimaksum Dan kekasih Allah Sehatu-hatu hari semalamnya Beristighbar Tidak kurang dari 70 kali Bagaimana dengan kita Makhluk penuh dosa Masa sih sulit banget Istighbar Nah ini mungkin Bulan Ramadan ini Jadikanlah momentum Untuk kita hijrah Jadikanlah momentum Untuk kita bertobat Jadikanlah momentum Untuk kita terus Berbuat kebaikan Karena apa Wallahu yuhibbul muhsinin Sesungguhnya Allah Menyukai orang-orang Yang berbuat kebaikan Kurang lebih seperti itu Cukup jelasnya jawabannya Nah sekarang Ngomong-ngomong Pak Ustad Karena tadi Bulan Ramadan itu Bulan penuh ampunan Dimana kita Sangat diharuskan Dan sangat dianjurkan Untuk meminta ampunan Kepada Allah Yang tidak minta ampun Bodoh lah Sombong ya Sombong Parah itu Parah 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 Sudah gak bener Nah Yang mau Tanya ini Pak Ustad Karena bulan Ramadan itu Adalah bulan paling istimewa Apakah ada waktu Waktu tertentu Yang Allah itu Akan kabul Doa-doa kita Ya Kalau waktu-waktu tertentu Berdoa dikabulkan itu Banyak ya Ya Banyak para ulama menjelaskan Dan hadis-hadis juga menerangkan Salah satunya ya Di bulan Ramadan ini Ya Kemudian juga di sepertiga malam Ya Kemudian juga diantara Adhan dan ikhoma Oh Kemudian juga diantara Duduk diantara dua hutbah Jadi kalau buat para laki-laki Ketika imam hutbah Kemudian kan ada duduk tuh Ya Nah duduk diantara dua hutbah Sebelum berdiri kita berdoa disitu Nah itu Makumul Ijabah Kemudian tempat-tempat Ijabah Yang paling di Jabah ya Di Masjidil Haram Masjidil Aqsa Terus Masjidil Nebawi Terus Ada Makumul Ijabah Tempat-tempat yang di Jabah Nah Masalahnya kan gini Kok saya udah berdoa Di tempat yang Makumul Ijabah Sudah berdoa Di waktu-waktu yang di Jabah Tapi kok gak dikasih-kasih gitu Contoh gini Udah berdoa di Arab Di Tanah Suci di Maka Ya Allah Kami pengen jadi orang kaya Nah gitu Terus juga berdoa Di Waktu-waktu tadi Setahun gak pernah lewat Tapi kok Belum dikabul Nah kalau ini mungkin Masalahnya tinggal Cara kita Berpikir Atau cara Cikamu mandang Kalau kita Mintanya dianggap Harta itu Duit Ya Ini udah salah Dari kitanya Sementara Duit itu belum tentu Jadi Rezeki Karena gini Ada orang yang dikasih Rezeki banyak Uangnya banyak Tapi dia dikasih cacat Anaknya sakit Sakitan Dan sebagainya Nah kita Yang belum diijabah Jadi orang kaya Harusnya bersyukur Tangan kita lengkap Mata bisa-bisa melihat Masih bisa melihat salsa Bisa melihat yang lain-lain Kan gitu Hidung masih bisa mencium Telinga masih bisa mendengar Coba orang lain Ada Yang tidak bisa melihat Ada yang tidak bisa mendengar Nah Ini ketika kita Minta doa Ya Allah Kami ingin kaya Bisa jadi kekayaan Yang Allah berikan Tadap kita Bukan dalam bentuk uang Dalam bentuk kesehatan Kita sehat Tidak perlu berobat Tapi ketika dikasih Duit Oleh Allah Kita dikasih sakit Habis juga duitnya Saya membuat berobat Nah ini tinggal cara Berpikirnya aja Cara kita berpikir Dan cara memandang Terhadap Doa Yang pasti Tidak ada doa Yang tidak dijabah Yang jika ada pun juga Tertunda Nah Penyebab-penyebabnya banyak lah Para ulama Itu di Youtube itu Banyak yang menjelaskan Penyebab Tidak dikabulkannya doa Sebenarnya bukan Tidak dikabulkan Tertunda Tertunda Tapi kenapa Orang-orang Apa Orang-orang non-muslim Ibarat enggak Tapi kaya-kaya Nah Nah itu Disebutnya Isti'raj Kaya-kaya Namun langsung Nama Panjungkun Panjungkun Apa? Ngetahu Panjungkun Orang-orang Ngetahu Panjungkun 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 Ngetahu Panjungkun 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 Nama Panjungkun Gitu Gitu Assalamualaikum diantosan lebet aduh mananya tinggal Astagfirullahaladzim Assalamualaikum 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 Assalamualaikum